Sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Ada yang mengatakan bulan Juni Indonesia sudah mengalami penurunan kurva penderita COVID-19 Tapi kemudian data ini dirawat lagi Katanya sampai September baru turun Mana yang benar? Kita tidak tahu Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian Tidak pasti kapan Corona akan berakhir Tidak pasti kapan bisa beraktivitas kembali Seperti setiap kalah dan sebagian orang merasa tidak pasti Apakah setelah virus berakhir mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan seperti dahulu kala? Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi Di satu sisi Corona virus juga telah berubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari Corona virus tak hanya berdampak pada kesehatan Tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial Jika kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini Maka kita akan termasuk dalam golongan orang yang merugi dan tertinggal Kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dikenal dengan istilah New Normal Jika kamu ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini Sebaiknya persiapkan dirimu untuk beradaptasi dan menjalankan New Normal ini Apa saja yang termasuk dalam prediksi New Normal? Yang pertama, kesehatan dan kebersihan akan menjadi komoditi nomor satu Yang kedua, orang akan makin banyak bekerja secara online Yang ketiga, persewaan kantor akan menurun Yang keempat, akan banyak orang di PHK dikurangi gajinya Yang kelima, orang akan berburu poperti yang murah Yang keenam, belanja online akan menggeser kebutuhan belanja di mall atau supermarket Yang ketujuh, pariwisata akan mengalami kenaikan drastis Yang kedelapan, uang digital akan mengalahkan uang kertas dan uang koin Yang kesembilan, muncul orang-orang dengan pemikiran baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!